Intro Meski pandemi COVID-19, DPD-LDII Kutai Timur tetap menjalankan ibadah kurban 1442 Hijriah. Dalam acara ini, Panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Ketua DPD-LDII Kutai Timur Damuri menjelaskan, kurban tahun ini berjumlah 153 sapi dan 65 kambing. LDII telah menyiapkan tempat penyembelian hewan kurban di beberapa titik wilayah Kutai Timur yang masuk dalam zona hijau. LDII Kutim telah membagikan sejumlah daging kurban kepada organisasi dan lembaga. LDII Kutim juga membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara door-to-door. Diharapkan, pembagian kurban kali ini menjadi bentuk kepedulian sosial LDII dan dapat berbagi manfaat dengan masyarakat sekitar. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.